Dan, pada tanggal 20 November 2023 bantuan kemanusiaan tahap kedua dilepas oleh Presiden Joko Widodo di Base Ops Pangkalan Udara, Lanut, TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, seberat 21 ton. Bantuan tersebut berupa obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, makanan, dan keperluan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat di Gaza yang paling terdampak konflik. Pada tanggal 4 November 2023 Indonesia telah mengirimkan 51,5 ton bantuan berupa alat kesehatan dan makanan bagi warga Palestina di Gaza. Bantuan ini diserah terimakan ke Bulan Sabit Merah Mesir, yang kemudian akan diteruskan ke Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA. Bantuan ini disalurkan melalui pintu rafah di Mesir, yang berbatasan langsung dengan Gaza. Dan, pada tanggal 20 November 2023 bantuan kemanusiaan tahap kedua dilepas oleh Presiden Joko Widodo di Base Ops Pangkalan Udara, Lanut, TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, seberat 21 ton. Bantuan tersebut berupa obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, makanan, dan keperluan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat di Gaza yang paling terdampak konflik. Alhamdulillah kembali lagi pada pagi hari ini, kita akan mengirimkan bantuan pada saudara-saudara kita di Gaza dengan dua pesawat mengangkut 21 ton, kata Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa pemberian bantuan tahap kedua ini bersumber dari anggaran pemerintah melalui Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, LDKPI, sebesar 31,9 miliar rupiah, dari perusahaan PT Paragon Technology and Innovation, serta dari sejumlah lembaga kemanusiaan di antaranya Indonesia Humanitarian Alliance, Kita Bisa, dan Basnas. Bantuan ini bersumber dari anggaran pemerintah sebesar 31,9 miliar rupiah, dan juga berasal dari perusahaan, dari masyarakat, antara lain dari PT Paragon Teknologi dan Inovasi, Kemudian Indonesian Humanitarian Alliance, Kita Bisa, Basnas, Wiker, dan yang lain-lainnya.